Bupati-Bupati Haryanto bersama dengan Sekda Pati Suharyono kembali memonitor operasional malu pelayanan publik yang telah berjalan selama sepekan selasa pagi. Meski telah beroperasi selama sepekan, semua alat-alat maupun sarana-prasarana di dalam gedung MPP ini selalu dilakukan pemantauan. Bupati-Bupati Haryanto mengatakan rencananya gedung MPP tersebut akan diresmikan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Baik, jadi MPP besok pagi diresmikan Pak Menteri, kita mulai tanggal 7 Desember, kemarin sudah kita berupaya dioperasionalkan sekalipun belum secara keseluruhan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana koneksitas terintegrasi dengan yang lain ini ada persoalan atau enggak. Alhamdulillah sudah selesai dan Alhamdulillah hari ini kita cek kepersiapan itu dan besok pagi sudah diresmikan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pantauannya secara langsung, MPP telah dapat berjalan sepenuhnya dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, pihaknya menyebut bahwa MPP telah siap untuk diresmikan. Hingga saat ini, terdampak 22 layanan dari OPD dan 305 perizinan yang tersedia. Namun, pihaknya tidak memungkiri bahwa dari jumlah tersebut masih dapat terus bertambah. Tim Liputaan, Jahaya TV